Pemirsa sejumlah ibu hamil melakukan vaksinasi COVID-19. Meski semula khawatir dengan kondisi janin dalam kandungan, namun terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang memperbolehkan vaksin bagi ibu hamil kian menambah rasa percaya mereka. Posko vaksinasi masal COVID-19 yang diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat diserbu ratusan peserta. Di antaranya, ibu hamil. Nesya, wanita muda dengan usia kandungan 25 minggu ini, terlihat ikut serta menunggu giliran bersama para peserta lainnya. Sebelum menjalani vaksinasi, Nesya terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening. Namun, pemeriksaan bagi Nesya yang sedang hamil dilakukan tim medis jauh lebih teliti dibandingkan peserta vaksin lainnya. Setelah dinyatakan layak, Nesya kemudian bersiap di ruang vaksin untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin COVID-19. Meski sebelumnya sempat khawatir akan kondisi janin dalam kandungan, namun terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait vaksin bagi ibu hamil menambah kepercayaan diri Nesya. Aku juga nanya sama suami kan, soalnya kan masih banyak yang kontra tuh buat vaksin gaya ibu hamil gitu kan, takut kenapa-kenapa sama janinnya. Cuma, ya insya Allah lah ini tiar kita, ya semoga dengan vaksin ini bisa melindungi gitu, sama-sama melindungi buat kita, buat yang ada di dalam tubuh ini, sama buat sekitar gitu. Perlu diketahui, 2 Agustus 2021 kemarin, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran yang mengizinkan ibu hamil mendapatkan suntikan vaksin, karena termaksud dalam kelompok yang berisiko terpapar dan bergejala berat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan.